Mengagindakan pemanggilan terhadap saksi-saksi untuk dikonfirmasi gitu ya. Yang sedang KPK lakukan dalam proses penyidikan, bukaan korupsi di Kementerian Pertanian, dan tentukan setelah melakukan penggeledahan kemarin ditemukan banyak bukti-bukti, baik itu uang cash gitu ya, rupiah maupun mata uang asing di mana rumah dinas menteri yang teman-teman juga sudah sebagian mengetahui jumlahnya lumayan besar, kurang lebih 30 miliar itu, termasuk juga dugaan senjata api yang sudah diserahkan pada Direkturat Intelkam di Kolda, Metro Jaya. Tentukan berikutnya kami mengagindakan pemanggilan terhadap saksi-saksi untuk dikonfirmasi gitu ya, dari temuan bukti-bukti pada saat penggeledahan maupun dokumen-dokumen yang pada saat proses penyelidikan tentu kami juga telah mendapatkan ataupun memperoleh data dan informasi terkait dengan perkara ini gitu ya. Oleh karena itu, betul hari ini tadi kami memanggil tiga orang, ada sebagai saksi tentunya, ada Febri Diansah, kemudian Rasa Malah, Ritonang, dan juga Donal Faris, yang ketiganya berprofesi sebagai pengacara gitu, itu yang kemudian kami panggil. Jadi bukan statusnya sebagai pengacara seseorang gitu ya, tapi memang pekerjaannya yang kami tahu dalam surat panggilan adalah seorang pengacara. Sekali lagi bukan kapasitasnya sebagai advokat, sebagai pengacara gitu ya, tapi memang kebetulan pekerjaan dari yang bersangkutan adalah yang kemudian kami tahu di surat panggilan adalah sebagai seorang pengacara. Sekali lagi tentu pemanggilan ini merupakan kebutuhan dari proses penyelidikan untuk memperjelas, terutama dokumen-dokumen ya, yang kami temukan pada proses penggeledahan. Kami perlu konfirmasi kepada para saksi ini, termasuk Donal Faris tentu, sekali lagi kapasitasnya bukan sebagai puasa hukum ataupun advokat ya, jadi nanti kami akan konfirmasi terkait dengan dokumen-dokumen dimaksud. Dokumen-dokumen ini ditemukan pada saat penggeledahan, baik itu di rumah dinas menteri, pertanian, maupun penggeledahan-penggeledahan di tempat lain. Termasuk di prole, dokumen-dokumen tersebut ada di rumah pihak lain yang sudah ditapkan juga sebagai tersangka oleh KPK. Jadi nanti kami pasti akan update perkembangan dari pemeriksaan para saksi ini tentunya seperti biasa dalam perkara-perkara yang lain, kami selalu terbuka para teman-teman, para masyarakat, sebagai bagian dari transparansi kerja-kerja KPK tentunya, dan kami juga mengajak teman-teman media, masyarakat terus mengawal proses penyelidikan yang sedang KPK lakukan ini. Gitu ya. Oke, Sandra. Katanya surat panggilan tidak sampai Pak. Oke, baik. Jadi setiap KPK mengagendakan pemanggilan terhadap saksi, pasti diawali dengan surat panggilan. Itu harus, karena memang kami patuh pada hukum acara bidananya, atau aturan-aturan dalam penanganan sebuah perkara. Informasi dari teman-teman penyidik, tentu surat panggilan sudah dikirimkan beberapa waktu yang lalu. Begitu ya. Termasuk yang terakhir, kami memperoleh informasi dari teman-teman penyidik sudah sampai. Tetapi nanti tentu kami akan cek kembali apakah surat panggilan itu sampai pada alamat sebagaimana di surat panggilan, ataukah bisa jadi alamat yang berbeda mungkin dengan yang sekarang ditempati oleh para saksi. Tapi yang pasti surat panggilan itu sudah dikirimkan. Lepas dari itu, kehadiran dua orang saksi hari ini ya saya kira sudah mengkonfirmasi yang bersangkutan memang betul dipanggil oleh KPK, sehingga saat ini masih dilakukan proses pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Saya, Filih Reabela. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, berpercaya.